Halo guys, ini dia Honda CR-V generasi ke-2 Atau kode bodinya tuh dia RD-4 Sebenernya udah sering ya, yang generasi ke-3 sampai ke-5 Nih gue udah banyak yang request nih yang generasi ke-2 Tapi ini saya baru nemu yang versi 2,4 ya Yang trim tertinggi nih Di generasi gue ini ada 2 mesin ya Ada yang 2000cc serta mesin 2400cc Yang sampai di generasi ke-4 dipertahankan ya Karena di generasi ke-5 mesinnya udah berubah nih Ada yang 2000cc NA Sama 1500cc dengan turbo Ini yang keluaran tahun 2005 Udah masuk facelift ya Untuk harganya 106 juta nego Pajaknya 2,7 juta pelat di Bandung Miritnya ada di ini ya, di bintang motor Kontaknya bisa cek di description Headline-nya dia tuh halogen Dia masih kesambutnya reflektor Ini juga sama nih halogen Yang disini dia tuh lampu senja, bagian atas Untuk saya disini masih bohlam Ini juga ada tanduk ini ya Tanduk spion buat lihat ke bawah Di bawah dia lengkap dengan foglampnya Crystal multi reflektor juga Serta yang facelift Gretelnya beda nih Dibandingkan yang beri facelift Yang facelift ini udah 2 belakrum nih kayak gini Dengan emblem Honda Untuk veloknya dia pake ban ini ya Pake ban Lulop ST20 Bannya pake ukuran 215-65-16 Dia pake ban 16 inci Ada emblem IV-tech Dengan sand defender Spionnya just wanna body Ada set body mode juga disitu Dia juga Ada roof rail Tapi roof railnya tuh nyambung banget loh Dari belakang sampai ke depan nih Bahkan sampai pilaknya loh Unik ya Disini handle dia mana tarik Dia suana body Sekarang coba kita ke dalam Untuk bagian door trim Ini udah kulit ya Yang tahun 2005 Yang facelift udah kulit Yang 2,4 Door handle dia disini Chrome Dengan porino Yang auto nya cuma sisi driver Auto up and down Lengkap dengan window lock Untuk center lock disini nih Nah Dia disini nih Center lock Dia juga sudah tick mirror Tapi dia belum ethic track Aksen disini silver Yang disini dia soft touch Di bawah ada cup holder Door pack ada speaker Setelah nih buat buka nih ya Buat buka kaca nih Bukan buat buka bagasi Speaker aja disini Joknya manual Ini pengantarnya ada Reclining Head register Dan sliding juga Ini yang transmisi matic nih 2 pedal Ada footrest juga disitu Disini ada Langsung membuka Tank key dan cup mesin Disini ada Laci penyimpanan Ini kecil Ada 3 dummy tombol Disini juga ada laci penyimpanan Terbuka dengan Kissy AC Untuk bandar sport Dia masih hard plastic Kuncinya Kayak gini ya Nih Ini kayak kebanyakan Honda Banget nih Kayak gini Honda pencet sama remote juga Sekarang coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka nih Kita coba start up Nah kayak gini Sekarang coba kita start up Nah seperti ini Nah seperti ini Konsep tarapnya Nah ini juga Yang facelift Dia udah Optik trans Perimeternya Seperti ini Di kiri dia ada 2 meter Disini trip B Dan ada Rata konsumsi BBM Cuman dia belum ada MID ya Belum ada Kayak sisa bensin Segala macam Dia belum ada nih Cuman ada Real time Ini ada Nikat oposisi personal ini Kinematic juga Setirnya kayak gini Modanya dia 4 palang Dan tetep Udah dapet airbag nih Dia 2 airbag Ini Masih udah diganti sih Yang belum Honda Chrome kayak gini Disini Setir pengaturannya Dia cuman tilt Belum telescopic Kayak gini Tapi setirnya Udah di lapis C-cooled Dengan tuas viper Yang intermittent Dia juga dapet Viper belakang Pengaturnya headline Juga sudah dapet Vokal yang Integrated ya Nih kayak gini Tuh Disini Dia ada Handgrid bagian driver Sun visor Dia lengkap dengan Vanity mirror Ini belum ada Lampunya juga Sampai generasi kelima Juga gak ada lampu ya Sun visornya Ini gantan lampu kabin Kayak gini Sepi untungan dia D-Net view Head unit Tapi dia udah ganti monitor Karena standarnya Gak kayak gini Ini pake X-Drive ya Audio-nya Nah uniknya Honda CR-V generasi kedua Dia terus transmisi Disini nih Jadi kayak kemimpinan Serena Yang itu ya C24 Cuman enaknya CR-V dia Gak ini ya Gak ditaruh di Setir Malah disini ya Ini kalau bintang Bintangnya kayak gini Tuh Ini buat D3-nya Tinggal pencet aja Dia transmisinya Matic ya Dia tuh gear AT Tapi gak tau 5 speed Atau pas speed Cuman setelah saya Dia tuh 5 speed Ada gigi 3-nya juga Disini ada 2 buah KCAC sama hazard Ada chip yang pernah Dan ini besar banget Asalnya dia analog Tapi lengkap ya Pengaturan semburan Dia sampai ke kaca Depan untuk front defogger Ada red defogger juga Ini temperature Ada heater juga Disini ada pengaturan speed fan Serta ada open close air nih Ini gauniknya nih Dia power breaknya kayak gini Mechanical Nah kalau mau release Nah nih Kalau mau release Kita mesti tarik dulu Tuasnya Ke belakang baru kita tinggal Jalankan Ini power breaknya unik ya Kayak gini Modenya mechanical nih Ini juga ada Ini ya Ada Asbag sama socket lighter Ada storage lagi Disini Ini ada 2 buah cup holder juga Ada chip penyimpanan Dan meja ya Ini ga bisa dilipat nih Bisa jadi Seolah-olah Wotor kabin Kayak gitu Ini juga ada Ampres di masing-masing Kursi seperti ini Nah Joknya kayak gini ya Banyak kulit Warnanya beige Seatpad disini Dengan head adjuster Hand grip disini Fix Sun visor Dia lengkap Jangan fondity mirror Dan ada nih Ada kacanya nih Tapi dia ga ada lampu ya Gak usah matanya juga nih Ini airbag sisi penumpang depan Disini juga Lacingnya standar ya Blooms of opening Nilai O3.3 nya Sekarang coba kita ke baris kedua yuk Nah kayak gini Untuk baris kedua sama ya Nih Dia bagian dot rim Bahannya juga ada kulit Seperti ini Door handle dia Kroom dengan Pengunci pintu Dia juga ada Aksan silver Disini soft touch Ini ada Door pocket ya Dua buah Sama cup holder dan speaker Akomodasi baris kedua Ini legal loh CRV generasi kedua Ini juga Space nya ada lima jari ya Di sisi driver Dia ada sipet pocket Dia mandanya jaring Di sisi penumpang depan juga sama Ini juga CRV bisa selain nih Kurcanya nih Oh ga Dia ga bisa selain Ntar kita liat aja deh Tapi ini inversor loh Dia penggerak Rode depan Dan ini layout Teri dashboard Dan dot riman nih Honda CRV 2.4 Tahun 2005 Yang generasi kedua Dia juga ada Lampak kabin nih Kayak gini Tapi dia ganti LED Head grip disini Model fix Seat pot Dia masih perkatan tunneling Headrest nya 3.32 G-stable ya Dia juga ada Armrest bagian sinis Dengan akumorasi Dua buah cup holder Pelipatan dia 40-60 Ini belum nemu nih Tuas Buat sliding course ini Atau jangan-jangan Dia masih fix ya Tuas Sliding ini Nah untuk headroom baris kedua Dia ini oke Ini ga sempit Oke Yuk coba kita ke bagasi ya Kita ke belakang Rem belakang disini juga sudah cakram Setelah pen belakang Dia kayak gini ya Nih Dia masih bohlam Mengatas ya Kayak gini Dan yang generasi kedua Dia tuh Setelah penuhnya Condor banget nih Jadi kayak mirip Kayak Toyota Rush Generasi pertama Tapi begitu Charvey generasi ketiga Yang kode boardnya RE Udah ga kayak gini lagi nih Jadi revolusioner banget ya Ini ga uniknya Charvey generasi kedua Juga kacanya bisa dibuka Nah nih Kayak gini Jadi kayak Terano King's Road banget nih Ya kaca belakangnya bisa dibuka Ya komundo tuh gampang Tinggal Kayak gini Nah untuk bagasi Dia pake handle Dia mau ada tarik juga Seperti kayak di Depan Nah untuk space bagasi Dia juga terbatas banget nih Space nya nih kayak gini Tuh Ini space bagasi juga terbatas Tapi kursi dia bisa dilepet Tapi ga bisa full ya Dia mesti Ga bisa split maksudnya Dia cuma bisa full Nih Tinggal tarik aja nih Kalo bisa kamu lipet kursi Tuh Beres ya Ini kalo mau ngembalikin lagi Gampang Serta aja juga ada Penyimpanan toolkit Segala macem Disitu juga ada lancet penyimpanannya Seperti ini Ini disini Dari belakangnya Starover All Honda CR-V Generasi kedua yang Facelift Nah untuk di belakang Dia juga lengkap Dengan rewiper Dia ngumpet disini Ada re-divogger Dengan antena modal Short pull Ini bahan CR-P Disini ya Penempatannya Untuk TG bensin Disini minimalnya Rouse 91 Nah coba kita duduk Di belakang ya Di baris ketiga Nah akses ke belakangnya Kayak gini Pertama kita lipat dulu Kursinya Dan Nih Kita lipat yang sini Nah Dia gak mau tas sambal Jadi kayak Prinsipnya Cerfi yang generasi kelima Yang Yang namanya tuh Kode badinya RW Kalo gak salah Nah untuk kursi baris ketiga Ini Ini sebenernya Komaat saya sih Karena Nah yang pertama Nih ya Itu ngepas Jadi posisi dulunya tuh Agak nyokok Terus juga Di kiri Dia gak ada nih ya Gak ada Akomori siapapun Di belakang juga Udah gak ada Ada hand grip Dia mau ada fix Dan ini panjang banget nih Hand gripnya nih Ini genta lampu kabin Cuma masalahnya Di baris ketiga tuh Head Rumi ya Yang sangat terbatas nih Buat saya setting ini 178 Ini juga ada hand grip Yang besar kayak gini Ini cuma dahulu Duang sih Gak ada apa-apa lagi Dan Ini juga Gak ada headrest sama sekali nih Dan Pelipatan juga fix Cuma di CRV generasi ketiga yang RS sama RM Udah gak ada nilai ya Gak ada kursi baris ketiga Malah yang generasi kelima Ada lagi tuh Baik lagi Kursinya tuh Oke Yuk coba kita ke depan Ini pelipatan jadi To touch stumble ya Seperti Kejian Innova Genelasi pertama Sama CRV Genelasi kelima juga nih Ini juga ada Asbak bagian kiri Di sisi penumpah depan Juga sama ya Pengat ronjok Disini manual Dia cuma ada pengat ronjok Nah ini serta sliding aja Nilai out dari transportnya Secara overall Dari penumpah depan Nih Untuk mesinnya Dia K24Z Ini mesinnya kayak CRV yang generasi ketiga ya Sampai generasi keempat Dia tuh 2400-nya pas silinder Dia sudah I-VTEC juga Outputan agar dia 150 Oh gak 150 HP ya Torsi dia 220 Nm Lantar Dia juga sudah TKD Orang mesin Dia juga sudah dicat Ini modul lapisnya disini Untuk kapesnya juga sudah dicat Cuma dia belum ada perdamnya nih Untuk S10 Dia penggerak ronda depan Oke demikian Video saya mengenai Honda CRV Generasi kedua Yang tahun 2005 Yang facelift 2,4 Terima kasih telah misikan Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton